Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Koleksa Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya yang berbahagia mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Ya Rupal Alamin Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan tutorial kembali tentang Dapodik 2021 2023.d Kita gempur terus untuk invalid dan warning-warningnya teman-teman ya Nah untuk pembahasan kali ini tentang solusi warning alamat desa ya Atau kelurahan peserta didik di Dapodik 2023.d Nah ini kenapa jadi warning gitu ada pertanyaan padahal dulu itu kita sudah mengisi alamat desa atau kelurahan Ternyata formatnya itu berbeda dengan Dapodik sebelumnya ya teman-teman Nah itu jawabannya makanya ini jadi warning kembali karena formatnya berbeda Oke teman-teman tanpa basa basi ya kita langsung ke Dapodiknya saja Kita masuk ke Dapodik silahkan teman-teman cek di bagian validasi seperti biasa di bagian peserta didik Nah disini kan warning ya untuk alamat desa atau kelurahan Jadi dulu itu kan kita sudah mengisi alamat desa dan kelurahan Ternyata sekarang itu berbeda formatnya ya Sebetulnya warning ini tidak diisi juga tidak masalah kita masih bisa sinkron teman-teman ya Tapi kalau melihat seperti ini kayak ada yang kurang gimana gitu ya Ini makanya membuat gatal mata gitu kalau menurut saya kita selesaikan saja ini Nah disini kan warning untuk yang ini ada 85 ya di saya ini ada 85 Ini sepertinya kita harus meng-input manual teman-teman ya Harus meng-input manual gitu karena formatnya baru Nah karena ini peserta didik otomatis kita menyelesaikannya di peserta didik ya Ingat-ingat teman-teman ya 85 Kita ke peserta didik disini Nah coba kita satu persatu teman-teman ya Kita klik nama siswanya lalu kita ubah Nah kita kebawahkan dulu Kita scroll ke bawah Oke teman-teman nah dulu kan format desa dan kelurahan itu Hanya kecamatan dengan kabupaten gitu ya Nah coba kita ini hapus dulu semua Supaya cepat teman-teman ini Seperti ini ya kita ketikan nama kecamatannya langsung gitu Nah setelah nama kecamatannya langsung Kita langsung mencari nama desanya ya Desa siswa ini gitu Kita langsung cari Nah ini sudah ketemu Kalau sudah kita klik simpan Seperti itu teman-teman ya Coba kita close dulu Ini siswa yang pertama Coba sekarang kita yang kedua ya Ini harus manual ya ternyata teman-teman Karena formatnya berbeda Ini harus manual gitu Jika teman-teman berkenan mengisinya ya silahkan gitu ya Nah coba kita kesini lagi ya Nah desa dan kelurahan Kita hapus lagi Kita ketikan nama kecamatannya langsung lah Supaya cepat Kita baru cari nama desanya Nah seperti ini Kita simpan Oke dua saja untuk contoh ya teman-teman Coba kita refresh Sekarang kita cek ya Sekarang kita cek ke validasi lokal Ke peserta didik lagi Oke teman-teman Tadi kan 85 Sekarang berkurang menjadi 83 Ya Ini nanti akan kami selesaikan semua gitu Ini gatal di mata ini Walaupun memang warning itu masih bisa sinkron ya Tapi akan kami selesaikan Nah untuk tutorialnya hanya dua siswa saja ya Tadi kan 85 ini sekarang 83 Itu berarti kita harus mengisi secara manual Karena formatnya berbeda dengan dapodik sebelumnya Itu penjelasannya teman-teman ya Di input manual ternyata Oke selamat bekerja Semangat ya teman-teman Oke itu saja tutorialnya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Silahkan jika video ini bermanfaat Bisa di share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh